Banjir yang melanda sejumlah kecamatan di pesisir selatan juga mengakibatkan Jalan Nasional Lintas Padang Painan Lumpuh total hingga berjam-jam lamanya. Kemacetan terjadi di sejumlah titik yakni Kenegarian Api-Api, Kecamatan Bayang, Nanggalo, dan yang terparah di Kenegarian Duku, Kecamatan Koto, 11 Talusan. Ketinggian air yang merendam badan jalan mencapai setinggi dada orang dewasa atau sekitar 1,5 meter sehingga sejumlah pengendara tidak bisa menerobos banjir. Sejumlah pengendara bahkan membatalkan perjalanan mereka ke Kota Padang dan memilih memutar balik kendaraan kembali ke Kota Painan. Banjir diperkirakan mulai terjadi semenjak pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Sejumlah kendaraan masih terlihat mengantri karena kondisi debit air yang masih belum menyusut. Sejumlah personil kepolisian dan dinas perhubungan ditempatkan di masing-masing lokasi banjir untuk mengatur lalu lintas sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di kedua lajur jalan. Kalau nanti ditarusan, nanti dijonglah macet. Sekarang sudah mulai suruh ke lancar. Berapa kilometer panjangnya ini Pak? Kalau dari tarusan itu ke duku, kira 2 kiluan. Dari tadi pagi, tapi sekarang sudah jalan. Sudah mulai jalan. Masih dari kapalsek harusan, sudah jalan. Sudah lancar.